Hai kecelakaan lalu lintas kembali lagi terjadi nih kali ini melibatkan mobil CRV dan sepeda motor yang mengakibatkan pesepeda motor nih patah kaki dan dilarikan ke rumah sakit nilur nah nih buat kita semua supaya berhati-hati dalam berkendara dan juga untuk abang nih yang korban nih supaya cepat sembuh dan mudah-mudahan secepatnya bisa beraktivitas lagi kayak biasanya amin yang mana pantauannya kita tengok di pantauan Hai Bang Jack kecelakaan lalu lintas kembali terjadi pada Jumat 14 Oktober 2022 pagi di jalan lintas Jambisabak zone 5 WKS yang melibatkan sebuah mobil merek Honda CRV dengan sepeda motor atas kejadian ini satu pengendara motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah diketahui mobil CRV yang dikendarai oleh alias Welo mantan Bupati Lingga kepulauan Riau ini datang dari arah Sabak menuju Jambi dan menabrak pengendara sepeda motor jenis Verza yang pada saat itu datang dari arah berlawanan pada kejadian tersebut mobil yang dikendarai mantan Bupati Lingga kepulauan riau ini sempat hilang kendali sehingga menabrak kendaraan pesepeda motor tersebut dan mengakibatkan mobil yang dikendarai mantan Bupati Lingga ini masuk ke dalam kanal parit jalan lintas Jambisabak berikut juga motor yang ditabrak kasat lantas Polres Tanjung Jabung Timur itu Agung Prasetyo Sugiono menerangkan kronologis awal kejadian laka tersebut yakni mobil CRV yang dikendarai oleh alias Welo melaju dari arah Sabak ke Jambi pada saat kondisi cuaca sedang hujan dikarenakan pandangan pengendara terbatas yang mengakibatkan alias Welo menabrak pesepeda motor yang membawa keranjang kerupuk menerang hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2022 kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Jambi dan Morasaba untuk informasi awal korban mengalami patah kaki dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penyebab kecelakaan sedang kami dalami anggota Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan TP-TKP dan OLATKP untuk kendaraan sudah diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur untuk saat ini Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur sudah mengamankan barang bukti mobil dengan keadaan rusak parah tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur dan masih dilakukan penyidikan atas kejadian tersebut Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan